Bismillahirrahmanirrahim Muwatong Sulawesi Tengah Pertanyaannya jamaah sekalian Rahimahur Rahimahullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya adalah seorang penjual bukat bunga Akhir-akhir ini Sedang banyak orang yang Memesan bukat uang Bukat uang adalah Uang yang dijadikan sebagai bukat Dengan hiasan-hiasan bunga dan pita Yang saya Tanyakan adalah apakah boleh Saya menjual bukat uang seperti itu Apakah itu termasuk Memperjual belikan uang karena saya Tidak bermaksud menjual uang Hanya bermaksud menjual jasa Perangkaian bukat saja mohon Penjelasannya ustad Jazakallahu khairah Jawa sekalian Rahimahur Rahimahullah Menjual Bukat uang Ini Hukum asalnya Tidak dibolehkan Tidak dibolehkan Kenapa? Karena adanya Riba Karena nanti terjadi Tukar menukar Uang dengan uang Yang kadarnya berbeda Walaupun Ada campuran Ada campuran barang lain Tapi yang jelas Bagian uangnya besar Bagian uangnya Sehingga tidak bisa dikatakan Uangnya itu hanya Sebagai pengikut Karena namanya saja Bukat uang Jadi Prosentase uangnya itu besar Jadi nanti ada jual beli uang Dengan uang Yang kadarnya tidak sama Jelas kadarnya tidak sama Bukat uang yang mungkin Nominalnya 1 juta Pasti dijual lebih dari itu Maka disini Terjadi Jual beli uang Dengan uang Yang kadarnya Tidak sama Maka ini menjadi Riba Karena uang itu Termasuk komoditi riba Kalau diperjual Berikan Ya rupiah dengan rupiah Maka harus Kontan Harus sama Nominalnya Misalnya 100 ribu Satu kertas Dengan 10 kertas Itu Harus Dalam satu majlis Dan harus Sama kadarnya 100 ribu Ya 100 ribu 100 ribu uang Dengan 100 ribu koin Juga demikian Walaupun koinnya banyak Ya Tapi nominalnya 100 ribu Maka harus Kontan Dalam satu majlis Dan Harus Sama 100 ribu 100 ribu Mungkin yang Ditanyakan lagi Terus apa solusinya Ustadz Apakah Islam memberikan solusi Jawabannya Iya Kita ada banyak solusi Solusi yang pertama Uangnya Diambilkan dari Pembeli Atau Pemesan Jadi Pembuat buket Meminta Uang yang nanti Akan dihias itu Kepada Pemesan Ini mau Dikasih Uang yang Mana saja Diberikan saja Uangnya kepada kami Nanti kami yang Menghias Jadi Tidak ada Jual beli disini Uang dengan uang Tidak ada Tapi yang ada adalah Jual beli Bukat yang selain uang itu Barang-barang dari buket Yang selain uang Dengan Uang Atau Jual beli Selain uang Yang membentuk buket itu Dengan jasa Dan Ditukarkan dengan uang Intinya Solusi yang pertama Penjual Atau Perakit buket Bisa Bisa Meminta Uang yang akan Dihias itu Atau di jasa Bukat kepada Pembeli Atau Pemesan Solusi yang kedua Pembuat buket Atau perangkai buket Bisa membuat buket Bisa membuat buketnya Tanpa uang Diberikan arahan Diberikan arahan Untuk Menaruh uang Dengan cara-cara tertentu Solusi yang kedua Solusi yang ketiga Bisa membuat buket Dengan uang mainan Ya Bukan uang Tapi uangnya Bukan uang asli Uang palsu Mainan Tapi ini Biasanya Tidak terlalu Diminati Ya karena Biasanya Pemesan buket ingin Ya Orang-orang melihatnya Dan jadi Kenang-kenangan Kalau uangnya Uang mainan Menjadi tidak Berharga Ya Dan Bisa Memalukan juga Ya Biasanya tidak Diminati Untuk solusi yang ini Ada solusi yang lain Ustadz Bisa Solusi yang lain Beli jangan dengan uang Ya Beli Tapi jangan dengan Dengan uang Beli dengan beras Beli dengan gandum Beli dengan kipas Beli dengan Apapun ya Yang bukan komoditi riba Ya Sehingga walaupun Uangnya dari dia Tidak ada masalah Ya Ini Tukar uang dengan Sesuatu yang bukan Komoditi riba Atau dengan Komoditi riba Yang beda ilatnya Ya Ada masalah Ya Kalau Sudah beda ilat Maka tidak ada masalah Tidak kontan Tidak ada masalah Kemudian Tidak sama Kadarnya juga Tidak ada masalah Karena sudah Beda Ilatnya Ya seperti Membeli beras Dengan uang Uang komoditi riba Beras komoditi riba Tapi Elatnya sudah Berbeda Elatnya sudah Berbeda Maka Boleh seseorang Membeli beras Dengan Ngambil beras dulu Uangnya nanti Dan boleh Ya Kadarnya berbeda Berasnya satu kilo Uangnya cuma Berapa Gram itu Uangnya Nah seperti ini Tidak ada Masalah Begitu pula dengan Bukat uang ini Beli dengan beras Tidak ada masalah Atau beli dengan Sesuatu Yang nominalnya Sama Yang bukan dari Komoditi riba Ya Dengan komoditi riba Yang beda ilat bisa Dengan selain Komoditi riba juga Dibolehkan Taib jemaah sekalian Rahimana Rahimakullah Inilah Empat Solusi yang bisa Digunakan Untuk para perangkai Bukat Uang ini Dan mungkin saja Ada solusi lain Ya Namun yang Saya sampaikan Empat solusi ini Demikian Mudah-mudahan Bermanfaat Amin Amin Ya Rabbil Alamin Salallahu wa salam wa baraka'ala nabina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsadin Ila'imuddin Walhamdulillahi Rabbil Alamin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton